Sudahkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menghadapi cuaca ekstrim yang diprediksi akan berlangsung sepekan ke depan? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji. Selamat pagi Pak Aji, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva. Pak Aji, Jakarta dalam prediksinya akan menghadapi hujan dengan intensitas tinggi hingga 7 hari ke depan. Artinya pencana hidrometeorologi berpotensi terjadi. Lalu apa antisipasinya Pak dan bagaimana dengan skema penanganan yang sudah disiapkan oleh BPBD DKI Jakarta? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi tentunya BPBD tidak bekerja sendiri ya. Kami bekerja sama dengan berbagai organisasi perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta. Misalnya ada Dinas Sumberdaya Air, ada Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Kita di Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dalam memitigasi bencana. Kami melakukan ada dua upaya. Yang pertama adalah upaya sifatnya non-struktural. BPBD dibantu misalnya dengan Dinas Damkarbul Karmat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain-lain. Kita terus melakukan edukasi-edukasi kepada warga Jakarta. Misalnya kami menginformasikan kondisi cuaca Jakarta. Tentunya kami berdasarkan release dari BMKG. Kita menginformasikan bagaimana Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat. Misalnya apakah hari ini dan besok akan mengalami hujan dengan intensitas ringan, sedang maupun lebat atau sangat lebat. Yang kedua, kami juga memantau Mbak Eva lebih dari 15 pintu air yang ada di DKI Jakarta ini kerjasama dengan Dinas Sumberdaya Air. Kami memantau misalnya ketinggian air yang ada misalnya di pintu air Angke Hulu, Senter Hulu, Pulau Gadung, termasuk juga Katul Lampa, Manggare, dan lain-lain. Artinya kalau seandainya terjadi cuaca cukup ekstrim dengan hujan yang sangat lebat, kita memantau bagaimana siaga di pintu-pintu air tersebut. Kalau sudah masuk siaga dua atau siaga satu, tentunya kami harus menguas padai lingkungan-lingkungan maupun keluruan-keluruan mana yang rawan banjir atau genangan. Kemudian kami juga melakukan edukasi seperti sosialisasi tentang kebencanaan ke sekolah-sekolah, ke rumah sakit, ke kantor-kantor. Kami juga mempersiapkan berserta para wali kota, comat, dan lurah, posko-posko antisipasi banjir di setiap kantor keluruan, termasuk juga mengajak forum pengurangan risiko bencana, dan lain-lain. Itu sifatnya non-struktural, termasuk juga simulasi kebencanaan. Ada juga yang sifatnya struktural. Pemprov DKI Jakarta tentunya melakukan berbagai upaya-upaya dalam memitigasi bencana. Melakukan pengerukan penataan kawasan Kali Sungai, Waduk, Danau misalnya. Melakukan pembebasan lahan-lahan untuk ruang terbuka hijau. Menempatkan ratusan pompa polder, pompa stasioner. Termasuk juga upaya-upaya seperti vertikal grenase, penempatan personil, dan lain-lain. Artinya, kita terus siap siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi apabila terjadi cuaca ekstrim yang dipredisi sampai dengan Februari tahun depan. Demikian, Mbak. Baik. Jadi statusnya sudah siap siaga ya saat ini, Pak Aji? Iya, iya. Kita terus monitor. Bahkan di PPBD kami ada piket 24 jam ya, termasuk juga di Satpol PP, di Dinas Dangkar, di Dinas SD. Iya, kita terus memantau wilayah. Seperti kejadian rob yang harus kita antisipasi di pesisi utara Jakarta. Ada tim kami yang terus bekerjasama dengan aparat kelurahan dan PPSU misalnya memantau ketinggian air apabila terjadi rob di Cilincing, Pendemangan, maupun sebagian kecil wilayah Jakarta Barat. Baik. Untuk kawasan yang rawan banjir, tadi Bapak sampaikan disiapkan posko siaga penjana, kemudian juga sarana dan juga prasarana. Nah, sarana dan prasarana apa saja yang sudah disiapkan di kawasan rawan banjir dan kesiapan posko siaga penjana bagaimana, Pak, untuk antisipasi saat ini? Iya, Mbak Eva. Jadi memang memasuki misalnya November sampai dengan Januari nanti, Bapak Gubernur juga sudah mengingatkan kepada kami para jajarannya untuk mengantisipasi dan siaga terhadap hal tersebut. Para lurah misalnya disupport oleh para camat dan para wali kota sudah mempersiapkan posko, bahkan kami BPBD juga sudah mendropping sarana-prasarana antisipasi banjir, bekerjasama dengan Satwa PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Seperti perahu karet misalnya, kemudian juga tambang, kemudian ada tenda-tenda, felbed, senter, tali, dan lain-lain. Semuanya kita persiapkan di kelurahan khususnya ada 25 kelurahan yang kita prediksi rawan banjir dari 267 kelurahan, Mbak. Artinya sudah siap, bahkan kelurahan dibantu oleh para RTRW, ada FKDM, ada LMK, ada Dewan Kota, dan semuanya bahu-membahu di wilayah untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Baik, terima kasih Kepala Pelaksanaan BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Aji.